House of Wax Buat kalian tahun 90an mungkin udah gak asing sama film ini ya Jadi untuk membuka kenangan serau masa kecil kalian Jadi mari kita bahas lagi film ini Selamat datang di sesi House of Wax Cerita film ini akan berfokus pada seorang gadis yang bernama Carly Bersama saudara laki-lakinya yang bernama Nick Dan juga bersama keempat orang temannya yaitu Wade, Dalton, Peg, and Blake Yang akan menghadiri pertandingan futbol di luar kota Mereka pun melakukan perjalanan saat malam hari Di tengah perjalanan ada sedikit masalah jalan yang ingin mereka lalui ditutup Sehingga mereka harus melewati jalur lain yang menyebabkan perjalanan mereka semakin panjang Namun karena hari sudah terlalu malam Mereka pun memutuskan untuk berkemah Dan mereka pun akhirnya sampai di tempat berkemah Dan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana Dan di saat mereka sedang berkumpul Datanglah sebuah angin yang kencang menyebabkan terciumnya bau yang sangat busuk Seperti bau ketek para penonton Dan ketika mereka sedang asik berkumpul membahas trading kripto Kayak anak-anak zaman sekarang yang kalau nongkrong bahas anak kripto Datanglah sebuah mobil yang mencurigakan Mobil itu terdiam di sana menyoroti mereka Karena kesal, Nick kemudian melempar botolnya dengan penuh semangat Dan botol itu pun berhasil mengenai lampu dan membuat mobil itu pergi Pagi pun datang Terlihat mereka sudah mulai sibuk membereskan perlengkapan mereka Untuk segera pergi ke pertandingan futbol Namun ketika Carly dan Paige sedang PIPIS Mereka kembali mencium aroma wibu yang sangat menyengat Saat mereka menelusuri bau itu Tanpa sengaja Carly terjatuh ke dalam tempat pembuangan bangkai hewan Sesaat setelah itu Datanglah mas-mas yang membawa truk berisi bangkai hewan Kemudian Wade pun bertanya kepada mas-mas itu Apakah ada SPBU di sekitar sini? Kemudian mas itu menjawab ada SPBU yang jaraknya sekitar 24 km dari jarak mereka sekarang Dan Blake mengatakan bahwa mereka bisa membelinya di tempat pertandingan Namun Wade tetap menolak meninggalkan mobilnya Karena hal itu, mas-mas yang selalu tersenyum ini mengatakan akan mengantar Wade ke SPBU itu Kemudian Carly bersama Wade pergi menuju kota menumpang mobil mas-mas murah senyum ini Di tengah perjalanan, mas ini mengatakan bahwa jalan yang mereka lalui rusak Dengan penuh curiga, Carly bersama Wade kemudian memilih melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki Singkat cerita Carly dan Wade berhasil sampai di kota Ambrose Di sisi lain, Nick dan yang lainnya terjebak di kemacetan Dan sebagian memutuskan untuk kembali menjemput Carly dan Wade Wade dan Carly pun menuju ke SPBU untuk mencari benda yang mereka butuhkan Namun, mereka tidak menemukan siapapun di sana Kemudian mereka memutuskan untuk berkeliling kota Ambrose dan menemukan sebuah gereja di sana Di gereja, mereka menemukan seorang pria bernama Bo Bo ini adalah pemilik dari SPBU di kota Ambrose Bo mengatakan akan membantu mereka mencari benda yang mereka butuhkan Bo mengatakan untuk menemui mereka di SPBU sekitar 30 menit lagi Karena gabut, pasangan ini pun mengunjungi sebuah musim lilin di kota Ambrose Terlihat juga pada scene ini terdapat seorang pria yang sedang sangat lihai dan ciamik mengoleskan lilin Dalam musim, Carly melihat seseorang yang mengintip mereka Setelah mereka keluar dari musim lilin, mereka pun kembali ke SPBU untuk menemui Bo Namun, mereka mengatakan masih tidak menemukan benda yang mereka cari Dan Bo mengatakan bahwa dia punya benda yang dicari Wade di rumahnya Kemudian Bo mengajak mereka untuk ke rumahnya Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Bo Wade masuk ke dalam rumah sedangkan Carly menunggu di mobil Di dalam rumah itu, Wade diserang oleh seseorang Merasa curiga dengan keadaan, Carly kemudian mengunci dirinya di dalam mobil Dan benar saja, Bo menyerang Carly Carly melindungi diri dan berhasil merahkan diri ke kota Dan Wade dijadikan manusia lilin Carly berteriak meminta pertolongan Namun dia tidak menemukan siapa-siapa di kota Ambrose Dan saat masuk ke gereja, apa yang ditemukannya adalah hal yang mengerikan Semua orang yang ada di gereja hanyalah patung lilin Dan yang sialnya, Bo terus mengejar Carly Carly pun tertangkap oleh Bo Terlihat juga Nick dan Dalton yang menyusur Carly ke Ambrose Carly kemudian dibungkus oleh Bo ke SPBU Nick dan Dalton berada di depan SPBU Namun Bo memaksa Carly agar tidak bersuara Nick bertemu Bo di luar SPBU Menanyakan keberadaan adiknya Carly Namun Bo tetap menyembunyikan keberadaan Carly Dengan kekuatan penuh dan penuh penderitaan Carly akhirnya berhasil mengeluarkan suara Dan meminta pertolongan Dan kemudian Nick dan Bo pun mulai adu mekanik Di sisi lain, Dalton malah mengunjungi museum lilin Di sana Dalton menemukan Wade yang sudah berubah menjadi patung lilin Dan tanpa diduga-duga, Dalton diserang oleh seorang pria Yang menyebabkan kepala dan tubuh Dalton dijual terpisah Nick dan Carly mencoba mencari pertolongan di kota Namun tidak ada siapa-siapa di sana Yang ada hanyalah patung lilin suukuran manusia yang dipajang di setiap rumah Di sisi lain, Saat teman-temannya mempertaruhkan nyawa Paige dan Blake justru tengah asik seki dipapap Entah karma atau kutukan Blake kemudian diserang dan tewas Dan Paige melarikan diri dari kejaran si psikopat itu Namun, nasib baik tidak berpihak kepadanya Carly dan Nick mencari senjata untuk melawan Bo Mereka kemudian berlari ke sebuah bioskop dan bersembunyi dari kejaran Bo Saat bermain petak umpet, Nick berhasil menembak Bo Mengira situasi sudah aman, mereka pun menuju ke rumah Bo untuk mencari teman-temannya Saat mereka menggeledah rumah Bo Tanpa mereka duga-duga, ternyata Bo masih hidup dan kembali ke sana Kemudian disusul juga bersama si psikopat Yang ternyata adalah adiknya Bo yang bernama Vincent Vincent membawa kedua temannya Kelly yang sudah tidak bernyawa Blake dan Paige Mereka pun kemudian menemukan pintu yang terhubung dari gua bawah tanah Di sana mereka menemukan sebuah saklar dan tanpa sengaja mematikan listrik di kota Yang dimana hal itu membuat posisi mereka diketahui langsung oleh Bo Di tengah penelusorannya, mereka bertemu dengan Dalton yang sudah disulap menjadi Lilin Belum habis momen kesedihan mereka Vincent tiba-tiba datang untuk menangkap mereka Nick mencoba menahan Vincent di sana Nick dan Kelly pun berhasil keluar dari gua Yang dimana gua tersebut ternyata langsung terhubung ke museum Lilin Namun pengajaran masih terus berlanjut Di museum Lilin giliran Bo sekarang yang menghadang mereka Kebakaran pun terjadi Yang menyebabkan museum terbakar dan meleleh karena bangunan dari museum ini terbuat dari Lilin Vincent pun datang untuk membantu Bo Kemudian Vincent mengejar Kelly Kelly mengatakan kepada Vincent bahwa Bo telah berbohong kepada dirinya Namun Vincent tetap tidak mendengarkan dan terus menyerang Kelly Kemudian Nick datang dan menolong Kelly Dan perkelahian itu dimenangkan oleh Kelly dan Nick Sedangkan Vincent jatuh dan sekubur Lilin panas bersama Bo Bangunan museum sudah mulai mencair akibat kebakaran Nick dan Kelly pun mencoba menyelamatkan diri mereka dengan mencari jalan keluar dari bangunan museum Selepas kejadian itu Nick dan Kelly pun berhasil selamat dari tragedi ini Kesokan harinya kota Ambrose sudah dipenuhi oleh petugas polisi Dan di bagian akhir juga dijelaskan bahwa orang tua dari Bo tidak memiliki dua anak Tapi memiliki tiga anak Lalu siapa anak satunya lagi? Kemungkinan anak ketiga itu adalah mas-mas murah senyum Yang mengantar Wade dan Kelly ke kota Ambrose Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!